Hari ini adalah hari yang bersejarah karena ini adalah hari pertama untuk Ronsun 9.2 Guajek Tampak Sebelah kita akan jalan 16 hari non-stop kagak ada istirahatnya kagak ada liburnya mulai dari hari ini sampai tanggal 8 Januari ini personil di etapa pertama kita akan ke Malang lanjut Surabaya lanjut Makassar see ya selamat pagi kita sudah sampai di Malang, Malang itu kalau di Jawa itu kayak Bandung darahnya enak sejuk karena di kaki gunung hari ini kita mau ke Mandala sama di Noyo jadi kita ketemu teman-teman di sana ya ini adalah hari pertama nonton bareng Ronsun Cek Tampak Sebelah Malang kita baru sampai di Radio Kencana FM Malang radionya di hotel jadi Makassiara pulangnya check-in ini dia RS Prakasa dan juga tim dari Cek Tampak Sebelah jadi ini ceritanya tentang warisan toko jadi ada toko yang mau diwariskan ke anaknya anak-anak gue ini sama Dion kakak Adi ceritanya tiba-tiba bapak gue mau ngawarisin toko lah gue sebagai esmod merasa ngapain gue ngurusin toko mending gue ngejar karir gitu tapi di saat yang bersamaan abang gue merasa diangkai lalu dia siring kenapa gak dia yang dikasih kepercayaan gitu teman-teman mungkin bisa kerasain apa ya bisa relate sama dramanya karena mungkin ada yang kakak adek kurang-kurang misalnya ngerasa bapaknya pilih kasih lebih suka sama kakaknya atau sebaliknya di film ini dia bahas tentang tau seperti itu jadi mungkin untuk penonton bisa merasakan relate sama drama yang kita terjadi semoga bawa senyuman harapan semoga kalian pasti akan terhibur dengan dramanya yang nyetul dan komedinya yang lucu amin itu janji dari saya dan ada harapan dan ada kesimpangan rencana suara hari ternyata ini makin keren banget karena udah kedatangan teman-teman yang spesial ada siapa aja coba suaranya wawannya yeeeeeee aku cinta kepadamu sebenernya yang menjadi kesenjata lebih ke latar toko sembako karena mama memang dari tahun 85 tuh toko sembako jadi bokap mau ngasihnya ke gue tapi kan karir gua bagus itu tuh gak mau busi toko sebenernya kakak gua merasa harusnya dia gitu dia marah ke gua, tapi gua gak bersyukur sih dikasih kepercayaan kita sekarang ada di Radio MMM nah nah ini Radio Kedua Armi setelah tadi rencana dan disini kita mau langsung lanjut ke Mandala XX1 lanjut ke Dinoyo Mall jadi... pantau terus keperluan kami ya, yuk! kita baru sampe di dalam kantornya 21 di Mandala biasanya kalo kita no bar roadshow gini pasti kita ngumpetnya di kantor selain kerja di toko seberang eh toko jaya baru ternyata Narya kerja disini juga jangan lupa ternyata begitu tak bisa hidup oh ini adalah titik pertama dari rangkaian roadshow tonton bareng cek toko sebelah kita lagi ada di Malam iya 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 jangan lupa tonton cek toko sebelah toko 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 bila itu kan sebuah storytelling gitu ya bercerita jadi saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang saya pasih saya kenal dengan baik gitu kalo kita menceritakan tentang hal-hal yang kita gak terlalu menguasai pasti ceritanya juga gak akan terlalu mantap bener ya eh terima kasih udah mau nonton cek toko sebelah semoga nanti nonton ceknya seneng gak? nanti kalian akan nangis sama ekstik dari Reza lahadiyah apa? Assalamualaikum beri harpa terima kasih 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 dari sebuah senjuman dan pertawakan harapan semua impian menekan menekan terima kasih terima kasih menginginkan nonton cek toko sebelah gokil abis seba oli komedinya dapat tripanya dapat Ernest gak tepang nih Dia akan berubah atau mencari toko sebelah KOMO bulan 2020 KOMO bulan 2020